Terima kasih Gue beneran gak tau nih, bukan so-so nanya gue Mungkin yang sekarang yang buat heritage, kultur, informasi, dan preservasi ya di dua bangunan ini Tapi tiga bangunan-bangunan sisanya tuh udah, dia udah alih fungsi lah Jadi fungsi asalnya dua bangunannya tuh jadi bangunan DPR Surabaya Yang ini juga jadi perpustakaan iya UPT bahasa juga iya pesat bahasa Terus yang itu jadi masjid kan? Jadi ya, gue gak tau nih siapa yang di-fine ini, ngapet dong Sekilas dong Jadi intinya Belanda saat itu kan emang butuh, apa ya, butuh hiburan ya, mereka njau Dan untuk memenuhi kebutuhannya itu mereka bikin one stop entertainment di salah satu pusatnya saat itu Dia ngundang arsiteks Belanda Namanya waste maze Jadi entah kapan perencanaannya, kapan pradesainnya Tapi dia kelar tahun 1907 Dan itu jadinya enam bangunan yang kita kenal Ada di kompleks dole pemuda ini Ini salah satunya, ini satu Ini purpose-nya dulu buat aman Ini multi-purpose sebenernya Jadi Gimana ya batanya Mereka itu Baik lagi deh ke aktivitas lasernya mereka sendiri Jadi Mereka itu pengen punya tempat Untuk bowling, pesta teh Dan sa Dan Snorkel dan sebagainya Jadi Tempat-tempat yang di purpose itu Nggak Sea waste base itu Dia nggak bikin dalam satu bangunan Tapi dalam satu kompleks Karena Apa ya Jadi ini itu dulu saingan sama Dua tempat Dua tempat di Surabaya, di utara, sama di jalan veteran Itu ada tempat yang serupa Cuman ini tuh menawarkan hal lain Ini tuh menawarkan eksklusivitas Makanya dulu pengembang tuh Manggil si waste base untuk bangun itu Oh gitu Sebenernya Jadi ini Jadi sih pernah ada jamuan makan Ada bowling Terus di gedung yang ini juga Dia jamuan makan, pesta dan sa Cuman nggak tahu Exek tempatnya dia dimana Tapi Ada aktivitas yang seperti itu Di bangunan yang ini Berarti maksudnya ini dibangun Secara bersamaan gitu Bukan yang ini duluan Ini 10 tahun berikutnya Oh nggak Jadi emang konsepnya dia itu Dia itu pengen bikin Dia itu emang pengen bikin kompleks Yang terdiri dari 6 bangunan Yang dimana Itu bukan hal yang baru Jadi Kenapa ini juga kompleks sebagai pemuda Desimpang Societ Sorry Zaman dulu Tempat ini namanya Desimpang Societ Itu pernah menjadi yang terbaik di India Belanda Saat itu Ya karena Event Jakarta Batavia Iya Bahkan Batavia Ya karena Keberhasilan si waste base itu Dalam Yang membangun Dan fasilitas yang ada di dalamnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!